hai oke jumpa lagi di channel wd teknisi Oke teman-teman nah kali ini saya ada sebuah TV LG nah ini mereknya LG nah ini TV-nya ukuran 49 ini teman-teman Oke coba kita akan lihat untuk ke tipe televisinya nah ini dia tipenya 49 LM5400 PTA nah itu adalah tipe untuk televisinya nah untuk televisi ini kerusakannya ada gambar teman-teman ada gambar namun gambarnya macet-macetan Oke kita akan colokkan saja dulu kabelnya nah jadi kerusakannya ada yang bilang kerusakan yang seperti ini adalah slow motion nah ini sudah ada gambarnya nah teman-teman bisa perhatikan ini gambarnya sepintas terlihat normal teman-teman namun kalau kita perhatikan lagi ternyata gambarnya berhenti sejenak lalu normal berhenti dan normal nah begitu seterusnya jadi gambarnya seperti macet-macet annya teman-teman atau ada yang bilang juga slow motion nah seperti ini dia kerusakannya nah itu sudah berhenti dan sekarang nah ini sudah normal lagi oke coba saya akan cari channel yang lain nah ini nah ini berhenti teman-teman dan bergerak lagi berhenti lagi bergerak lagi nah seperti itu kerusakannya nah oke teman-teman ini TV-nya langsung saja lah kita akan bongka televisinya kita akan cek apa yang yang menyebabkan televisi ini bisa seperti itu teman-teman oke teman-teman nah ini TV-nya sudah saya bongkar teman-teman nah seperti ini dia dalemannya nah ini ada power supply t-con dan juga mainboardnya nah untuk kerusakan seperti tadi gambarnya slow motion atau gambarnya macet-macetan kita akan cek yang namanya t-con teman-teman nah jadi untuk kerusakan seperti ini sebenarnya permasalahnya ada di panel layarnya nah kalau kita ada panel layarnya kita tinggal mengganti panel layarnya maka permasalahnya pun selesai teman-teman namun di sini kita akan coba untuk memodifikasinya nah di sini kita akan cek dulu tegangan untuk VGH, VGL, APDD dan tegangannya lainnya kita akan cek tegangannya nah kalau seperti ini biasanya tegangannya normal teman-teman tegangannya akan terukur normal oke sebentar coba kita akan colokkan saja dulu kabelnya oke langsung saja kita akan colokkan kabelnya oke sekarang kita akan cek saja dulu tegangannya oke nah ini sudah hidup teman-teman terlihat dari lampu backlightnya yang sudah menyala oke kita akan cek tegangan VGLnya nah ini ada test pointnya VGL kita akan ukur tegangannya dan nah ini tegangannya normal teman-teman min 5V namun disini kalau kita perhatikan tegangannya naik turun ya teman-teman oke coba kita akan ukur tegangan VGHnya nah ini dia VGHnya dan untuk tegangannya VGHnya terukur nah tegangannya 27V ini normal nah jadi tegangannya hampir ada semua ya teman-teman VGA dan VGLnya oke coba kita akan ukur tegangan HVDDnya oke sebentar nah ini yang mana ini tegangan VDDnya oke coba saya akan ukur tegangan ini saja dulu tegangan VDDnya disini terukur 16V nah ini bisa dikatakan normal teman-teman nah ini tegangannya normal nah ini tegangannya normal oke coba kita akan ukur tegangan HVDDnya oke sebentar nah ini yang mana ini tegangan HVDDnya oke coba saya akan cari-cari dulu oke sebentar nah ini tadi kelihatan sekarang sudah nggak kelihatan teman-teman oke sebentar nah ini dia tegangannya tegangan HVDDnya oke kita akan ukur nah ini juga normal teman-teman tegangannya 8V nah jadi ini bisa dikatakan tegangannya normal semua nah jadi yang harus kita lakukan dengan kerusakan seperti ini adalah nah ini dia teman-teman ini adalah VGH O atau VGH ODD dan VGH event nah itu yang akan kita modif ya teman-teman nah teman-teman bisa perhatikan itu ada test pointnya nah ini untuk VGH event dan VGH ODDnya nantinya kita akan sambung ke VGH dan VGL ya teman-teman nah jadi seperti itu cara modifikasinya nah ini kita tinggal menyambungkan kabelnya dan jangan lupa juga untuk memotong jalur di ICDC2DCnya ini kita cari yang namanya VGH ODD dan VGH event ya teman-teman kita potong jalurnya oke teman-teman nah ini sekarang saya akan untuk lebih jelasnya ini sekarang saya akan coba potong dulu jalurnya dan saya akan juga solder test point-test point yang akan kita sambung dengan kabel ya teman-teman oke sebentar oke teman-teman nah ini untuk test point-test point yang tadi saya maksud nah jadi seperti ini teman-teman oke sebentar coba saya akan zoom in nah ini adalah jalur yang tadi saya kasih timah ini adalah jalur VGH O dan VGH E atau VGH ODD dan VGH event ya teman-teman nah teman-teman bisa perhatikan nah ini sudah saya tambahkan timah nah jadi ini yang nantinya kita akan sambung ya teman-teman nah ini adalah VGH event dan ini adalah VGH ODD nah jadi untuk VGH ODD nya kita akan hubungkan ke VGL dan VGH event nya kita akan hubungkan ke VGH teman-teman nah jadi seperti itu nah untuk jalurnya itu kita nantinya akan hubungkan ke sini nah ke VGH dan VGL jadi VGH terhubung ke VGH event nah ini kita akan hubungkan ke VGH event dan VGL nya ini kita akan hubungkan ke VGH ODD teman-teman kita sambung jalurnya dan nah ini jangan sampai lupa kita akan potong jalurnya kita akan potong jalur VGH ODD dan VGH event yang keluaran dari IC teman-teman nah jadi seperti itu oke nah ini sekarang saya akan persiapkan kabel jumper nya kita akan jumper VGH dan VGL nya seperti yang tadi saya maksud teman-teman nah jadi disini saya menggunakan kabel jumper seperti ini teman-teman ini kabel jumper nya cukup tipis kalau tidak salah ini ukurannya 0,10 oke teman-teman nah ini untuk jalur yang tadi saya maksud ini sudah saya jumper teman-teman oke coba saya akan zoom in nah jadi seperti ini teman-teman VGH event nya kita sambung ke VGH dan VGH ODD nya kita akan sambung ke VGL nah ini adalah VGH event oke sebentar nah ini kita akan hubungkan ke VGH nah itu dia jalur VGH nya test point VGH nya dan untuk VGH ODD nya VGH ODD nya ini yang paling atas kita akan hubungkan ke VGL nah itu dia test point VGH nya nah jadi seperti itu oke sebentar nah jadi jangan lupa juga teman-teman untuk memotong jalurnya ini ini jangan lupa untuk dipotong oke teman-teman nah jadi seperti itu teman-teman untuk cara mengatasinya oke nah sekarang kita akan coba testing apakah dengan cara seperti ini gambar TV nya yang tadinya macet-macetan atau slow motion akan sudah kembali normal oke sekarang kita akan coba colokkan kabelnya kita langsung saja colokkan kabelnya oke disini saya akan pakai flash disk teman-teman untuk testing gambarnya oke kita langsung colokkan saja kabelnya oke sebentar nah ini nah ini sudah hidup teman-teman oke kita akan angkat layarnya oke nah ini sudah ada tampilannya oke ini sudah ada tampilannya oke sebentar coba saya akan ambil remote kita akan masuk ke menu untuk flash disk nya oke sebentar ini sepertinya agak oke coba saya akan coba saja untuk menampilkan gambarnya nah ini saya rasa sudah bisa kembali normal teman-teman nah yang mana sebelumnya gambarnya macet-macetan terlihat atau terasa ketika kita ingin memindahkan menu dengan remote biasanya dia agak lemot ya teman-teman seperti atau seakan-akan lemot oke sebentar nah ini sudah ada gambarnya oke sebentar nah ini sudah kembali normal teman-teman ini sudah terlihat nah ini sudah tidak ada macet-macetan lagi untuk gambarnya nah teman-teman bisa perhatikan di layar tv nya sudah kembali normal teman-teman nah itu gambarnya sudah normal sudah tidak slow motion gambarnya sudah lancar nah ternyata kita berhasil teman-teman nah ini tv nya sudah selesai diperbaiki oke teman-teman nah ini akan saya tutup saja teman-teman kita akan testing nanti tv nya kita akan berdiri ke saja supaya enak dilihat ini agak terganggu teman-teman oke teman-teman langsung saja lah ini saya akan tutup dulu tv nya dan nantinya kita akan coba kembali oke teman-teman nah ini tv nya sudah saya tutup dan rapikan ya teman-teman nah ini sudah saya tes juga dengan sinyal tv nah jadi tv nya sudah kembali normal oke teman-teman nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman nah bagi teman-teman yang belum subscribe jangan ragu untuk subscribe like share dan komen dan bagi yang sudah subscribe tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman oke teman-teman sekian video dari saya semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati